Ya, kembali hadir bersama JGJ Istimewa Kali ini saya akan membawa kalian melihat kondisi alun-alun kidul ketika di malam hari Tepatnya PPKM level 4 Yang hari ini merupakan tanggal Tanggal berapa ya Tanggal 26 Juli 2021 Ya, benar tanggal 26 Juli Nah, ini jalanan menuju alun-alun kidul Mungkin teman-teman ada yang tidak asing ya Daerah-daerah keraton yang ada di utaranya alun-alun kidul Di sini itu merupakan sentra kaos Kaos polos atau kaos Jogja-Jogja gitu Untuk oleh-oleh berada di perkampungan Eh, perkampungan Rumah-rumah warga yang ada di keraton Memang di sini jalanan ini Merupakan jalanan Sentra kaos dan Batik gitu Jadi teman-teman kalau Nanti Sudah PTKM mungkin atau keadaannya sudah membaik Wisata sudah membaik Jangan lupa mampir ke sini Di daerah keraton Jalanannya itu pada jualan kaos oleh-oleh Jogja Lalu batik-batik Jogja dan lain-lain Nah, saya sudah pernah melewati jalanan ini Di video sebelumnya Saya lupa tanggal berapa Tapi cari saja Ada itu yang siang hari Waktu masih PPKM di awal-awal Nah, saya penasaran nih Apakah daerah sini itu masih tetap rame Pada malam hari Makanya saya mencoba untuk Melewati lagi jalanan ini pada malam hari Nah, bisa dilihat Dilihat di depan itu merupakan pasar ngasem Itu pasar ngasem Itu pasar hewan Sekarang pasar burung Atau mungkin sekarang sudah pasar umum ya Saya kurang tahu Kalau yang tahu komen ya Itu namanya pasar ngasem Nah, di belakang pasar ngasem Di baliknya itu terdapat taman sari Taman sari itu merupakan wisata Jogja Saya ulang lagi ya Di video sebelumnya sudah saya jelaskan sih Taman sari itu tempat temandian keluarga raja Itu, itu kode banget teman-teman Jadi teman-teman coba-coba cek cek istimewa itu Kalau wisata sudah dibuka Jangan lupa untuk mampir ke taman sari Itu, biasanya bukanya pagi Tutupnya jam 3 sore Tapi terakhir saya lihat instagramnya sih Belum buka ya Sampai PPKM nanti berakhir Sampai tanggal 2 Agustus Gitu Jadi pada hari ini Kondisinya tuh Gini PPKM itu diperpanjang Sampai tanggal 2 Agustus Juli Eh, 2 Agustus 2021 Gitu Jadi teman-teman nanti Kalau kita sudah lebih dari Agustus Terus lihat video ini Kok ano PPKM? Gitu Ya ini Karena video ini merupakan Video dari tanggal Berapa tadi? 26 Juli 2021 Nah, ini kita hampir sampai di Alun-Alun Kidul Kita akan melihat apakah Alun-Alun Kidul Yogyakarta Sama seperti biasanya Atau rame Kita lihat ya Rame penuh penjual Atau Atau situ Sepeda-sepeda neon itu Teman-teman kan pada tahu Ada sepeda neon Kita lihat Dan ternyata Sepi teman-teman Hari ini Tidak ada apa-apa ya Tidak ada yang Parkir-parkir banyak Ini Wih, gelap banget Ini Alun-Alun gitu Teman-teman Yang biasanya banyak Itu apa Mobil-mobil neon Sepeda-sepeda neon itu Ini Ini kondisinya hari ini Seperti ini Sangat-sangat sepi Tidak sangat sepi sih Tapi tidak ada yang berjualan Tidak ada yang buka jasa Mobil Neon juga Itu Alun-Alun Eh, apa itu namanya Beringin kembarnya itu Kita bisa lihat Sebelah kanan tuh Beringin kembar Gitu Ya, jalanan ini Ada orangnya sih Pada nongkrong-nongkrong juga Mungkin mereka juga ini Rindu Nongkrong ya Ini pada mungkin Suntuk mereka Ini kan banyak anak Banyak mahasiswa ya Yang terjebak disini Mungkin mereka Aduh Suntuk Sebaikannya Mereka nongkrong Di Alun-Alun Kidul ini Alkit Misalnya orang-orang Nyebutnya Ya, gitu teman-teman Bagi teman-teman Ya, bisa melihat sendiri kan Kondisinya Alkit itu Alun-Alun Kidul Beringin kembarnya itu Wih Sepi Hari ini tidak ada Tidak ada apa-apa ya Tadi saya sempat melihat Ada beberapa Apa itu Ya, apa itu Setelah PP Yes, pokoknya Pihak keamanan lah Yang mengamankannya Mungkin Supaya PPKM ini Tetap berjalan lancar Begitu teman-teman Mungkin Akan saya percepat ya Saya juga Kurang tahu Akan pergi kemana Mungkin Saya akan Membawa teman-teman Mencari makan ya Sambil melihat Kondisi yang ada Di sini Sambil melihat Nah, saya tadi sempat melihat ada cafe yang buka ya Bukan cafe, semacam angkeringan yang ada di Alun-Alun Utara Ini kayaknya buka, saya bermaksud untuk melihat dulu apakah kondusif untuk makan di tempat Siapa tahu bisa saya konten gitu loh Wah ini banyak yang jualan juga Wih ini loh terang-terang sekalian Ya ada beberapa sih yang dainin Apa kita kesini aja ya? Kok nggak feeling gitu Ya kita lihat dulu ya Ini kondisi angkeringan lah Angkeringan modern yang ada di Alun-Alun Utara Gitu Ini, ini apa nih? Pendoko Maka spesial kambing muda Ini juga sampingin apa nih? Angkeringan juga Alun-Alun Lor Ya ya Nggak feeling sih sebenarnya Udah sampai ujung ini Aduh, putar balik aja Itu, mampir nggak ya? Mungkin kita akan mencari lagi ya Ya ini saya cuma tunjukkan Warung-warung angkeringan modern Yang ada di Alun-Alun Lor Alun-Alun Utara ini memang masih buka Ini jam tujuan ya Setengah lapan ini masih buka Beberapa orang juga dainin disini Oke, kita langsung aja Ke segmen berikutnya Ya teman-teman Ya akhirnya Kami keluar dari area Kraton ya Terus kita nemu angkeringan lah Ya ini mungkin akhir dari video ini ya Tapi sebelum saya akhiri Saya ingin melihat Melihatkan ini nih Ini menu-menu yang ada di angkeringan Biar teman-teman yang Dulu ada di Jogja kangen nih Angkeringan itu seperti apa ya Kayak gini nih teman-teman Suasananya Wih, ada jaya-jaya Ada jajan-jajanan Tempe Menduan Bakuan Terus nasi kucing Wuh, dan tehnya Wena bro Es teh Top Pokok eh Mantap jaya Ya ini saya sudah duduk Sudah dihadirkan Es teh terenak di dunia Menurut saya Es teh angkeringan Sepet-sepet Top Gitu Yaudah lah Ini saya juga Cuma pengen pamer aja Ini ada nasi kucing Terus Apa ini Nasi balado Terus Bakuan Tempe Ini Wuh, enak Enak bro Sumpah lor Wena Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga kalian Kangen dengan angkeringan ini Angkeringan mana aja lah Sama aja yang menunya Yaudah lah ya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.